Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Vivi Nurhafifa dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan Universitas Buwana Perjuangan Karawang Baik, dalam video kali ini merupakan program kerja dari KKN di Desa Cengkol yaitu kuliah kerja nyata yang melakukan pelatihan online di Desa Cengkol ini mengenai limbah plastik pengolahan limbah plastik Nah, dalam video ini kita akan membuat pelatihan mengenai pembuatan limbah plastik menjadi pot sehingga terbentuknya taman vertikal karena dilihat dari kondisi Desa Cengkol ini sendiri yaitu sudah banyak perumahan-perumahan yang dimana perumahan-perumahan ini tentunya kekurangan lahan atau lahannya terbatas untuk melakukan penanaman oleh karena itu kami akan membuat pelatihan bagaimana caranya untuk membuat taman vertikal yang menjadi salah satu solusi untuk tanam-menanam di daerah perumahan baik, lanjut saja kita langsung kepada materi pertama oke, selanjutnya kita akan membahas limbah plastik mungkin nanti akan kita bahas dari progresnya dari pencemarannya, dampaknya, efeknya, dan sampai ke outputnya sebelum saya masuk ke materi ini, alfabiknya saya perkenalan terlebih dahulu perkenalkan nama saya Muhammad Hilman Prokoso biasa dipanggil Hilman, saya dari Prodi Teknik Industri limbah plastik masalah utama pencemaran lingkungan yaitu limbah plastik yang ada di Indonesia sendiri limbah plastik merupakan semua barang bekas atau tidak terpakai yang materialnya diproduksi dari bahan kimia tak terurai jadi hampir 90% 80-90% limbah plastik itu jangka terurai itu lama jadi ada limbah plastik yang bisa langsung terurai dengan jangka beberapa tahun dan ada limbah plastik yang lama terurainya sampai puluhan tahun hal ini menyebabkan limbah plastik tidak dapat terurai dengan waktu yang sangat singkat jadi mungkin bisa kita lihat limbah plastik dari botol minum dari plastik-plastik yang ada di supermarket, yang ada di warung, yang mungkin bapak ibu atau teman-teman adik-adik sekalian belanja dan limbah plastik lainnya itu kalau misalkan kita tidak membagi limbah plastik yang harus kita bakar, yang harus kita jadikan, kerajinan, yang harus kita pisahkan itu bakalan lama terurainya contohnya misalkan botol kita buang ke dalam laut atau sengaja dibuang ke dalam laut nah itu efeknya bakalan merusak lingkungan ekosistem yang ada di dalam laut sendiri atau enggak di dalam gunung, di pegunungan selagi naik gunung, kita membuang botol minuman itu ke tanah nah itu sampai bertahun-tahun itu bakalan lama terurainya nah maka dari itu kalau bisa limbah plastik ini harus dipisah-pisahkan yang bisa dibakar, langsung dibakar yang bisa kita bikin kerajinan tangan, langsung kita bikin kerajinan tangan mungkin cukup sekian Baik, selanjutnya perkenalkan saya Tantia Yulia Minda dari Fakultas Psikologi Universitas Bandar Kejuan Karawang yang akan menjelaskan terkait materi di slide ini seperti yang kita ketahui bahwa limbah plastik ini sangat merugikan karena dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan seperti polusi laut, polusi tanah, polusi udara, dan juga memicu beberapa penyakit lainnya pada polusi laut ini, sampah sangat membahayakan bagi hewan atau fauna yang berhabitat di laut tersebut karena dapat menjerat hewan tersebut atau bahkan sampah tersebut dapat termakan seperti contoh kasusnya pada ditemukan paus perma yang menogal di pulau Kapota Wakatobi pada tahun 2018 yang juga memakan sampah plastik sebesar 6 kg lalu pada polusi udara ada 3 zat berbahaya yaitu pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan karbon dioksida lalu penggunaan pendingin yang menghasilkan klorofluokarbon dan juga penumpukan sampah yang menghasilkan gas metana nah gas tersebut itu merupakan gas rumah kaca yang juga dapat membentuk lapisan di atmosfer sehingga dapat merangkap panas dan memantulkannya yang mengakibatkan ozon menjadi menipis atau rusak lalu pada polusi tanah ini, sampah yang menumpuk dan mencumari tanah dapat menghasilkan zat berbahaya yang juga menyebabkan tidak dapatnya tumbuh-tumbuhan di sana dan juga tanah menjadi kotor, lokasi menjadi gersang, dan juga menjadi sumber penyakit nah hal-hal tersebut memicu adanya penyakit oleh bakteri dan virus seperti diare, tifus, disentri, jamur, kolera, dan juga beberapa penyakit kulit lainnya nah hal ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh UC Davis dan juga Universitas Asa Muslim yang dilakukan di Pasar Pautere Makassar yang mengatakan bahwa 23% sembol ikan yang diambil itu mengiriki kandungan plastik di dalam perutnya baik, sekian dari penjelasan dari saya selanjutnya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sidrata bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Perkenalkan nama saya Sefa Hazara dari Prodilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang disini saya selaku mahasiswa KKN Desa Cengkong Kecematan Purwasari Kabupaten Karawang ingin menjelaskan tentang daur ulang limba plastik atau sampah plastik Pada poin mengurangi sampah plastik ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik penggunaan plastik yaitu ada 5 poin yang pertama membawa tas banjir sendiri seperti saat kita berada di supermarket kita membawa tas banjir kita sendiri agar lebih hemat yang kedua membawa alat makan resebel atau alat makan yang bisa digunakan kembali seperti sendok garpu atau piring dari logam itu bisa dicuci dan digunakan kembali yang ketiga membiasakan masak di rumah agar lebih hemat yang keempat mengganti tisu basah dengan lap karena kalau menggunakan lap bisa dicuci kembali dan digunakan kembali yang kelima ada daur ulang untuk materi daur ulang akan dijelaskan oleh teman saya kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam proses daur ulang di suatu daerah selanjutnya yaitu dalam proses daur ulang sampah plastik adalah penyertiran biasanya plastik diurutkan berdasarkan beberapa cara yang umum contohnya seperti jenis plastik warna plastik atau bahkan cara pembuatannya selanjutnya yaitu pencucian atau washing tujuan dari langkah dalam cara daur ulang plastik ini adalah menghilangkan kotoran dan segala sesuatu yang tidak terbuat dari bahan plastik alasannya karena sampah non plastik tidak dapat di daur ulang serta dapat menyebabkan produk akhir memiliki kualitas kurang baik yang selanjutnya yaitu perubahan ukuran atau resizing yaitu dilakukan dengan cara menghancurkan atau membuat butiran sampah plastik menjadi partikel yang lebih kecil langkah ini akan meningkatkan luas permukaan plastik sehingga membuatnya lebih mudah untuk diproses dibentuk kembali dan diangkut jika diperlukan nah dengan catatan pemanfaatan sampah plastik ini tidak harus sampai mengubah ukuran plastik ada juga pemanfaatan yang bisa langsung dilakukan contohnya yaitu pembuatan pot tanaman yang menggunakan botol plastik bekas yang selanjutnya yaitu identifikasi dan pemisahan plastik identifikasi dan pemisahan plastik maksudnya yaitu saat partikel plastik kecil diluji untuk menentukan kualitas dan kelasnya dalam tahap proses daun ulang plastik ini kualitas pertama yang diluji yaitu tingkat kepadatannya proses ini dilakukan dengan cara menghapungkan partikel di tangki air butuh keluaran besar nantinya partikel yang kurang padat akan menghapung sementara partikel yang lebih padat akan menggelam yang selanjutnya yaitu penggabungan atau komponding langkah terakhir dalam proses daun ulang plastik ini ada tahapan ini yaitu partikel akan dibuat menjadi bahan daun ulang yang nantinya dapat digunakan untuk produksi di masa mendatang komponding merupakan tahap ketika partikel kecil dihancurkan dan dilebur menjadi peret plastik selanjutnya peret ini dapat digunakan untuk produk produksi plastik yang lainnya terima kasih dari presentasi dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Kina Yateshya Pahidah Jalif dari Pergabat Turgi Psikologi akan menjelaskan mengenai manfaat daun ulang yang pertama pengurangan limbah tempat pembuangan akhir atau TPA manfaat daun ulang yang paling jelas adalah berkurangnya limbah di tempat pembuangan akhir salah satu manfaat utama daya daun ulang dari skala pribadi hingga regional adalah membantu mengurangi jumlah sampah yang berkembang diak di pusat-pusat pelayanan sampah tempat pembuangan akhir atau TPA akhirnya resiko kebocoran gas alam bahan kimia beracun dan gadget berbahaya lainnya ke ekosistem lokal berkurang memastikan bahwa lingkungan lokal tetap bersih dan aman bagi mereka yang tinggal di dekat tempat pembuangan limbah yang selalu mengganggu sangat penting dua yaitu membantu konservasi sumber daya alam manfaat daun ulang dalam skala nasional dan internasional membantu meningkatkan kehidupan dan habitat masyarakat dan satwa liar lokal dengan mengurangi jumlah kayu, air dan mineral yang digunakan dalam proses manufaktur hutan tidak ditebang untuk menyediakan kertas baru ketika kertas daun ulang digunakan sebagai gantinya dan penanaman kembali pohon di daerah yang sebelumnya menyediakan sumber kertas yang ketiga hemat energi manfaat daun ulang ternyata juga mengurangi penggunaan energi di seluruh planet ini energi yang digunakan untuk membuat produk baru tidak diperlukan saat bahan daun ulang digunakan kenakan bahan daun ulang dalam proses pembuatan berarti bahwa bahan mentah tidak diproses sejauh yang diperlukan sebelumnya karena bahan daun ulang mungkin sudah dimurnikan ke tingkat yang sesuai untuk diproses lebih lanjut untuk membuat produk baru yang keempat mengurangi emisi rumah kaca manfaat daun ulang juga berkontribusi dalam melawan perubahan iklim perubahan iklim menjadi perhatian berpamimpin di seluruh dunia dan cara apapun untuk mengurangi ketergantungan pada emisi gas rumah kaca akan sangat menentukan ekonomi dan ekologi di planet ini di masa yang akan datang menggunakan bahan daun ulang pada tingkat industri untuk pembuatan dan pemprosesan pembuatan bahan pemurnian tidak diperlukan ketergantungan pada produksi bahan baru secara bertahap berkurang karena teknologi baru dan inovatif yang digunakan dalam proses daun ulang modern yang kelima hemat uang pendawur ulang tidak hanya menguntungkan planet kita tetapi juga membantu mengurangi tagihan pada perbulannya banyak produsen produk makanan menggunakan bahan daun ulang sebagai sebagian dari bahan kemasan dan iklan mereka kertas daun ulang plastik dan bahan lainnya adalah masa depan kemasan makanan dan sebagai hasilnya generasi mendatang dapat menikmati makanan yang lebih murah dan barang konsumsi lainnya pengurangan insinerasi atau yang sering disebut membakar sampah adalah solusi pengurangan sampah yang dapat diterima namun kini tentu tidak lagi dengan banyaknya produk yang dapat didaur ulang pembakaran menjadi pemburuan sumber daya yang nyata karena sampah didaur ulang dan digunakan kembali lalu pembakaran menurun dengan cepat yang ketujuh menciptakan lebih banyak pekerjaan ide daur ulang semakin populer di kalangan individu dan perusahaan lebih dari sebelumnya karena alasan ekonomi dan lingkungan dan pekerjaan di industri daur ulang sedang booming yang membantu ekonomi yang lebih kuat dilakukan dalam skala besar daur ulang dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi ketika seseorang mempertimbakan untuk menciptakan lapangan kerja melestarikan bahan baku menggunakan kembali bahan limbah dan mengurangi biaya energi serta manfaat lingkungan daur ulang adalah pilihan dan cara hidup ini adalah salah satu kebiasaan yang membantu seseorang menghasilkan uang sambil membantu melestarikan lingkungan setelah seseorang membuat pilihan itu dapat dimulai dengan mengambil langkah-langkah menuju daur ulang yaitu penggunaan kembali dan pengurangan limbah dalam kehidupan sehari-hari secara alami sebagian dari bahan kemasan dan iklan mereka kertas daur ulang plastik dan bahan lainnya adalah masa depan kemasan makanan dan sebagai hasilnya generasi mendatang dapat menikmati makanan yang lebih murah dan barang konsumsi lainnya enam pengurangan insinerasi atau yang sering disebut membakar sampah adalah solusi pengurangan sampah yang dapat diterima namun kini tentu tidak lagi dengan banyaknya produk yang dapat di daur ulang pembakaran menjadi pemborosan sumber daya yang nyata karena sampah di daur ulang dan digunakan kembali lalu pembakaran menurun dengan cepat yang ketujuh menciptakan lebih banyak pekerjaan ide daur ulang semakin populer di kalangan individu dan perusahaan lebih dari sebelumnya karena alasan ekonomi dan lingkungan dan pekerjaan di industri daur ulang sedang booming yang membantu ekonomi yang lebih kuat dilakukan dalam skala besar daur ulang dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi ketika seseorang mempertimbangkan untuk menciptakan lapangan kerja melestarikan bahan baku menggunakan kembali bahan limbah dan mengurangi biaya energi serta manfaat lingkungan daur ulang adalah pilihan dan cara hidup ini adalah salah satu kebiasaan yang membantu seseorang menghasilkan uang sambil membantu melestarikan lingkungan setelah seseorang membuat pilihan itu dapat dimulai dengan mengambil langkah-langkah menuju daur ulang yaitu penggunaan kembali dan pengurangan limbah dalam kehidupan sehari-hari secara alami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semuanya aku mau kasih tau nih tips tutorial tanam bunga di botol plastik bekas caranya bagaimana ya yuk simak videonya selamat menikmati 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 terima kasih kami ucapkan kepada bapak dan ibu serta masyarakat congkong yang sudah menyaksikan video pelatihan dari kami mengenai pengolahan limbah botol menjadi pot sehingga terbentuknya taman vertikal semoga video ini serta pelatihan ini memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat congkong itu sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menurut saya adanya KKN dari adik-adik mahasiswa UPP ini sangat baik sekali untuk kemajuan-kemajuan perkembangan-perkembangan di Desa Cengkong ini Karena KKN dari mahasiswa Desa Cengkong mempunyai beberapa akun YouTube, Facebook, dan pelayanan secara online Alhamdulillah itu hasil dari anak-anak adik-adik kita mahasiswa dari UPP Sekali lagi saya dari pemerintah Desa Cengkong mengucapkan terima kasih atas bantuannya Untuk kepada Desa Cengkong ini bantuan dalam segala apapun Karena Desa Cengkong sudah agak meningkat karena adanya adik-adik dari mahasiswa ini Saya mengucapkan terima kasih juga kepada adik-adik dari mahasiswa UPP ini yang memadakan KKN Di dalam kemarin sudah melakukan sosialisasi tentang pengolahan limbah plastik Terus kiriman masker dari adik-adik mahasiswa Terus pembikiran sosialisasi tentang penyebaran COVID-19 dengan narasumber atau dengan pembicara dokter dari puskesmas Ya ada-ada lagi yang telah dilakukan oleh adik-adik mahasiswa dari UPP ini Dia memberikan atau membimbing pelatihan untuk UKM yang ada di Biasa Cengkong ini Ada beberapa UKM yang telah dilatih atau diberikan arahan-arahan oleh adik-adik mahasiswa ini Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya kepada adik-adik ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu Audiens Acara Sosialisasi Pencegahan Penyebaran Virus Corona di Desa Cengkong Yang diselenggarakan oleh mahasiswa KKN Universitas Bona Perjuangan Karawang Pada kesempatan ini sebelumnya saya memperkenalkan diri Nama saya Dr. Media Afra Saya bertugas di puskesmas Kulwasari Kebetulan daerah Cengkong itu adalah wilayah kerja puskesmas Kulwasari Puskesmas Kulwasari memiliki 8 wilayah kerja Yang pertama adalah Desa Kulwasari Kemudian Desa Tamalang Desa Makarjaya Desa Sukasari Lalu Desa Darawolong Desa Cengkong Karangsari dan Tegalsari Dari 8 Desa itu semenjak pandemi kurang lebih sampai tanggal 13 Juli Kita menangani kasus terkonfirmasi positif COVID-19 itu sebanyak 1.134 Dan hasil antigen positif itu 633 Dari 8 Desa ini yang kita tangani Cengkong merupakan desa yang memiliki kasus terkonfirmasi kedua terbanyak Sebanyak 383 kasus Itu yang terkonfirmasi PCR positif Nah belum termasuk dengan yang antigennya Dengan meningkatnya angka kejadian COVID-19 di Desa Cengkong Merupakan perhatian Baik dari kami tenaga kesehatan maupun satgas wilayah Desa Cengkong itu merupakan desa yang padat penduduknya Dengan tingkat mobilitas yang tinggi Kemudian banyak pendatang juga disitu Maka kemungkinan besar Karena mobilitas yang tinggi itu akhirnya Angka kejadian di daerah Desa Cengkong itu lumayan tinggi Apa yang kita rasakan Kalau kita terkena COVID-19 Bisa dijalannya itu bervariasi ya Bisa ada yang demam, batu, pilek Kemudian pusing atau sakit kepala Lalu bisa juga mual muntah, diare Lemah badannya, nyari-nyari otot Itu bisa Apabila ada bapak ibu merasakan gejala seperti itu Ada baiknya Bapak ibu bisa melakukan pemeriksaan lab antigen ataupun PCR Apalagi kalau misalnya disertakan Bapak ada riwayat kontak dengan yang Positif COVID-19 Itu sudah bisa Kita mencurigai Jangan-jangan Bapak atau ibu Terkena atau terpapar COVID-19 Usaha penjagaan yang bisa kita rekukan Agar kita terhindar dari COVID-19 Dengan 5M 5M itu salah satunya menggunakan masker Masker itu tidak lagi satu lapis Sekarang kita menggunakan dua lapis Masker medis di bagian dalam Kemudian masker kain di bagian luar Kemudian kita bisa menjaga jarak Jaga jarak minimal dengan orang lain itu Satu meter Kemudian mencuci tangan Tangan dengan air mengalir Atau menggunakan hand sanitizer Jadi diusahakan setiap kita berpergian Atau kita keluar rumah itu Kita harus membawa atau mengantongi hand sanitizer Kemudian yang keempat Mengurangi mobilitas Kita kurangi mobilitas aktivitas kegiatan kita Usahakan Kalau tidak perlu banget Tidak usah keluar rumah Yang terakhir adalah menjauhi kerumunan Usahakan jangan sampai terjadi Apa namanya Kerumunan Apabila misalnya ada acara atau kerumunan Kalau bisa kita hindari Yang Usaha Yang dilakukan oleh senarik kesehatan adalah 3T 3T itu adalah Tracking Testing Dan treatment Tracking itu kita lakukan pada kontak erat Satu orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 Kita lakukan Pelacakan kontak erat Minimal 15 Kontak erat Maksimal ya Sebanyak-banyaknya Kita dapatkan kontak erat Dari yang Satu orang terkonfirmasi positif tersebut Kemudian kita lakukan testing Testing itu Kita lakukan pemeriksaan anti-game Langsung pada kontak erat tersebut Nah setelah didapatkan Apabila hasilnya positif Terlalu kita melakukan Treatment Atau pengobatan Satu lagi Usaha yang bisa kita lakukan Untuk Mencegah Agar Tersintai COVID-19 Sedara dengan Vaksinasi Vaksinasi Di puskesmas kami Dilaksanakan setiap hari Senin Selasa Rabu Dan Jumat Bapak Ibu bisa Mendaftar Melalui online Kemudian ke Peduli Liduri.id Sasaran Vaksin untuk saat ini Adalah 18 tahun ke atas Usaha yang Bapak Ibu Bisa lakukan Apabila Bapak Ibu Terkena COVID-19 Yang pertama Bapak dan Ibu Wajib lapor Kepada Satgas Desa Entah itu RP Atau RW Ataupun Kadar Kosiani Silahkan Bapak laporkan Hasil Laboratorium Yang didapat Kemudian nanti Dari Satgas itu Akan Diteruskan Kepada Bidan Desa Kami Bidan Desa Akan memberikan Laporan Dan kita akan Mengakses Laporan tersebut Kita teruskan Ke Lapor COVID Aplikasi Ke Kabupaten Nah Selama Dinyatakan Bapak Terkonfirmasi Positif Atau Ibu Terkonfirmasi Positif Yang dilakukan Adalah Apabila Gejalanya ringan Bapak dan Ibu bisa Lakukan Isolasi Mandiri Isolasi Mandiri Selama Isolasi Mandiri Itu Bapak Ibu Diharapkan Bisa menjaga Kondisi Kesehatannya Jadi Selama Isolasi Usahakan Sehat Pikirannya Jadi Jangan Banyak Pikiran Kemudian Jangan Stress Atur Pola Makan Gunakan Apa Namanya Membuat Jadwal Makan Sehingga Pola Makannya Teratur Minum Juga Sesuai Dengan Keputuhannya Lalu Apabila Matahari Bagus Sinat Matahari Cerah Bapak Dan Ibu Bisa Berjemur Selama 15 Menit Dari Jam 9 Sampai Jam 10 Dan Selain Itu Apabila Bapak Ibu Sudah Mendapatkan Obat Dari Kami Atau Bapak Ibu Sudah Berobat Ke Klinik Ataupun Ke Rumah Sakit Usahakan Konsumsi Obat Obat Secara Teratur Sesuai Dengan Aturan Yang Sudah Diberikan Bisa kita Lakukan Saat Isolasi Mandiri Yaitu Tetap Menggunakan Masker Masker Ini Kita Gunakan Selain Yang Terkonfirmasi Positif Juga Maka Yang kontak Satu rumah Juga Tetap Harus Menggunakan Masker Kemudian Kita Juga Harus Rajin Suci Tangan Selama Isolasi Mandiri Usahakan Ruangan Tempat Kita Isolasi Mandiri Terdapat Ventilasi Udara Yang Bagus Jadi Ada Perpukaran Sirkulasi Udara Selain Itu Bapak Ibu Bisa Berjemur Kira Kira 10 Sampai 15 Menit Jam 9 Atau Di Atas Jam 3 Sore Yaitu Untuk Bisa Mendapatkan Sumber Vitamin D Yang Bagus Untuk Pasien Pasien Covid Untuk Memenuhi Kebutuhan Vitamin D Kemudian Selain Tadi Bisa Berjemur Lalu Ada Yang Pasti Konsumsi Gizi Seimbang Gizi Seimbang Itu Tidak Hanya Saat Kita Sakit Sebenarnya Saat Kita Sehat Juga Pola Makan Dengan Gizi Seimbang Itu Harus Terpenuhi Harus Ada Buah Dan Sayuran Itu Dalam Menu Kita Sehari-hari Dan Paling Penting Di Antara Semuanya Itu Adalah Kita Harus Tetap Berpikiran Positif Dengan Pikiran Positif Kita Semangat Untuk Sembuh Insya Insya Penyakit Penyakit Itu Juga Segera Hilang Dan Jangan Lupa Kita Tetap Berdoa Dan Bila Selama Masa Isolasi Mandiri Dirasakan Ada Gejala Bertambah Berat Atau Misalkan Terasa Nafas Atau Semakin Lemah Atau Di area Yang Gak Berhenti Muntah Yang Hebat Bapak Ibu Bisa Menghubungi Bidang Desa Kami Bapak Ibu Bisa Menghubungi Bidang Desa Kami Untuk Dapat Kami Follow Apabila Gejala Bapak Dan Ibu Mengarah Ke Gejala Sedang Dan Berat Itu Maka Bapak Dan Ibu Akan Kami Masukkan Kedalam Wedding List Rumah Sakit Terujukan Melalui Kalacak 119 Sekian Pemamparan Materi Sosialisasi Pencegahan Penyebaran Virus Corona Di Desa Cangkong Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Semoga Kita semua Selalu diberikan Kesehatan Dan Kekuatan Dalam Menghadapi Pandemi ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cerdas Berinovasi Membangun Bangsa Kekuatan 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 Kekuatan